Agama Buddha Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah juga merupakan pengetahuan tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar ada pada masa lampau. Sejarah agama Buddha di Indonesia adalah peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan agama Buddha di Indonesia pada masa lampau, yaitu mulai sekitar abad ke-5 sampai abad ke-14. Sejarah agama Buddha yang berkembang di Indonesia dapat ditemui di beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya seperti berikut. 1. Kerajaan Kalinga Kerajaan Kalinga berdiri sekitar abad ke-6 Masehi di Jawa Tengah. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Shima. Peninggalan-peninggalan kerajaan Kalinga antara lain prasasti Tukmas yang ditemukan di desa Dakau di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kerajaan Kalinga yang dipimpin oleh seorang wanita sudah mengajarkan mengenai kesetaraan gender. Nilai keberanian, semangat yang tinggi, dan pengorbanan memang pantas diteladani. Perjalanan sejarah keberadaan agama Buddha sudah ada sejak bertahtanya Ratu Shima di Kerajaan Kalinga. Menurut sejarah, prasasti Tukmas merupakan peninggalan kerajaan Kalinga yang menganut Siwa. Peninggalan yang berciri agama Buddha belum ditemukan. Hanya saja, bukti yang menunjukkan bahwa Kerajaan Kalinga merupakan kerajaan Buddhis dapat dilihat dari keberadaan Biku Huining dan Jenanabhadra di kerajaan itu. 2. Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi dengan Raja I Sri Jaya Negara dan berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, Muara Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya mengalami zaman keemasan pada saat diperintah oleh Raja Balaputradewa, putra dari Samaratungga dari Jawa, pada abad ke-9. Wilayah Sriwijaya meliputi hampir seluruh Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Oleh karena itu, Sriwijaya disebut juga Kerajaan Nusantara I. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari Kerajaan Sriwijaya adalah keberanian, pengorbanan, persatuan, dan semangat yang tinggi seorang penguasa, sehingga mampu menyatukan Nusantara dalam jangka waktu lama. 3. Kerajaan Mataram Kuno Kerajaan Mataram Kuno dikenal juga dengan nama Kerajaan Mataram I Wangsa Shailendra. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 8, yaitu kurang lebih tahun 775, sampai dengan tahun 850 di daerah Bagelan dan Yogyakarta yang beragama Buddha, meskipun juga ada Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Masa itu merupakan zaman keemasan dari Kerajaan Mataram Kuno Buddha. Banyak kerajaan kecil di bawah kekuasaannya. Kebudayaan agama Buddha pada masa Kerajaan Mataram Kuno sangat maju, terutama di bidang kesenian seperti seni pahat dan seni bangunan yang sudah mencapai taraf tingkat tinggi. Pada waktu itu, seniman-seniman Kerajaan Mataram Kuno telah menghasilkan karya seni yang mengagumkan, misalnya, Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pelawasan, dan lain-lain. 4. Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar di Indonesia. yang berpusat di daerah Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 Masehi dan runtuh pada tahun 1500 Masehi. Wilayah yang dikuasai sangat luar biasa, luasnya karena wilayah Indonesia sekarang masih kalah dengan luas wilayah Kerajaan Majapahit. Beberapa wilayah yang pernah ditaklukannya, diantaranya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Kerajaan Majapahit sendiri menganut agama Hindu dan Buddha. Berikut beberapa raja yang pernah berkuasa selama berdirinya Kerajaan Majapahit, yaitu 1. Raden Wijaya, 2. Kalagamet, 3. Sri Gitarja, 4. Hayam Wuruk, 5. Wikrama Wardana, 6. Suhita, 7. Kertawijaya, 8. Raja Sawardana, 9. Purwawisesa, 10. Bre Pandansalas, 11. Bre Kertabumi, 12. Girindra Wardana, 13. Patih Udara Para raja memiliki sumbangsih terhadap negara Indonesia, yaitu dengan membuat tinggalan sejarah, baik berupa tulisan maupun bangunan. Mengapa demikian? Karena para raja zaman itu berpikir, agar kelak jika sudah tidak ada lagi, dengan tulisan dan bangunan sebagai tinggalan, akan bisa dilihat bahwa zaman itu ada kerajaan yang mencapai kejayaan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih.